Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik mainan channel lenyong di video kali ini saya mau nunjukin tempat tinggal saya kan kemarin ada yang apa komentar di youtube mas tolong room tour tempat tinggal masnya di korea dong oke kali ini saya mau nunjukin kayak apa tempat tinggal saya selaku TKI di korea mari kita langsung saja lihat bareng oke ini saya di lantai 9 kebetulan saya tinggalnya kan di aparte bisa dilihat ini luarnya benar benar lantai 9 ini saya di yang di toksong A itu yang sebelah aparte B ini lantainya sampai 15 oke mari langsung kita lihat saja ini kalau mau naik turun harus pakai lift karena kalau pakai tangga capek tangganya juga ada sih sebelah sini di sebelah sini tangga disini lorong kelir lorong ini tiap kamar ada nah kalau punya saya yang sebelah sini mari kita masuk dulu ini pakai pin mari kita masuk assalamualaikum assalamualaikum oke ya kita masuk ini di ruang yang pertama ada apa kita nyalain dulu lampunya biar kelihatan ini dari pertama dulu bisa dilihat disini ada tempat penyimpanan sepatu sepatu kerja sepatu dolan disini terus masuk lagi kesini ini ada kamar mandi kamar mandinya langsung di dalam kayak gini terus fasilitas kamar mandinya kayak gini ini ada yang buat air panas ini diputar kesana didorong kesana ini keluar air panas kalau kesini air dingin ini shower terus ada blowernya juga ini sirkulasi udara kayak gini ya nyaman tempatnya terus kita masuk lagi ke dalam ini langsung tempat tidur jadi tempat buat baju-baju disini lemari lemari terus buat jaket-jaket tergantung ini gini ini ukuran berapa paling ya sekitar 6x4 meter kayaknya ini ini ada ada kulkas ada tempat buat masak ini langsung jadi satu jadi agak pengap kalau lagi masak habis masak itu mandan bau-bau masakan ini lemari-lemari penyimpanan buat bumbu-bumbu ada telur ada mie terus ini tempat penyimpanan apa kayak piring-piringnya disini ada kulkas ada mie cikong tempat tidur saya disini terus apa lagi ini gitar-gitar saya yang biasa buat nyanyi-nyanyi buat menghibur diri terus ada AC terus ada ini pemanas ini dinyalain ini saya nyalain semua pemanas lantai sama pemanas apa sama pemanas air ini kan ada tulisannya ini kalau yang nambang ini pemanas lantai atau ruangan kalau onsu itu pemanas air ini tinggal dipejet aja ini otomatis tinggal pejet ini kalau mau matiin ini dimatiin lagi gini terus ada AC juga ada AC ini kalau musim panas paling nyalain AC ini berhubung masih musim dingin terus ada apalagi ini peralatan musim dingin saya ada Vaseline terus ini reksona terus ada ini pelembab muka aloe ini kalau nggak pakai ini mukanya pecah-pecah terus ini yang buat bibir ini viamen kayak lipstick ini bentuknya kayak lipstick dioles-olesin ke bibir sini ada koper saya berangkat terus lihat keluar ada apa mari sama-sama lihat nah ini tempat buat jemur baju terus ini mesin cuci itu tempat deterjen sama pewangi terus itu mesin buat pemanas jadi kayak gini jemurnya juga di dalam cuma disekat sama ini apa namanya jendela sini lihat keluar nah ini pemandangan di luar pemandangan di luar kayak gini tuh ini saya benar-benar di lantai sembilan ini di sekitar saya juga gak ada masjid adanya cuma gereja itu di bawah gereja terus sebelah sana juga gereja oke ya mungkin aja gitu aja sedikit review tempat tinggal saya selaku TKI Korea tapi perlu diingat gak semua TKI Korea itu tempat tinggalnya sama kayak saya kayak gini ada juga yang tinggal di Gisuksa atau Asrama terus ada juga yang tinggal di kontainer gitu ini yang deket-deket pabrik kayak gitu ini kan kebetulan saya juga sedikit jauh lah sekitar 10 menit kalau naik sepeda terus bayarnya juga gak mesti sama ini kalau saya potongan buat tempat tinggalnya aja sewa tempatnya ini 100.000 100.000 kalau rupiah itu sekitar 1 jutaan lebih terus belum ketambahan kalau ada listrik air dan gas itu hampir 200.000 200.000 berarti kalau rupiah 2 juta lebih terus kalau yang lainnya mungkin ada juga yang potongannya kayak saya ada juga yang gratis biasanya kalau yang deket-deket pabrik itu biasanya ada juga yang gratis kalau yang di kontainer itu teman saya kemarin tak tanyain juga katanya nggak ada potongan tempat tinggal gitu ya tergantung kebijakan dari pabrik juga dari sajangnya atau bosnya kalau saya kan berhubung ditempatin disini juga ini ditempatin saya sendirian karena teman saya kan kemarin udah keluar jadi saya sekarang tinggal sendirian jadi tanggungan sendiri tanggungan apartemennya gitu ya mungkin kayak gitu aja review tempat tinggal saya kalau suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe kalau gak suka ya matur sudah mau menonton oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kompak koreang apa koreang apa selamat menikah